Ya saudara pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Banten Aireen Rahmi Diani dan juga Ade Sumardi sudah resmi mendaftarkan diri untuk maju di Pilgub Banten 2024 tadi. Aireen Rahmi Diani sempat mengatakan harapan dan juga visi misinya untuk nanti maju di Pilgub Banten bersama dengan pasangannya Ade Sumardi. Termasuk juga berterima kasih kepada semua partai pendukung yang mendukung pasangan Aireen Ade Sumardi di Pilgub Banten. Saya masih bersama dengan Mbak Titi Anggreni Dewan Pembina dari Perludem. Mbak Titi ini jadi menarik ya tadi kita sempat terpotong kalau ternyata putusan dari Mahkamah Konstitusi ini tidak serta-merta untuk mengubah peta politik di Pilkada Serentak 2024. 24 koalisi besar di beberapa daerah koalisi kita katakanlah Kim Plus ya begitu ya tidak kemudian partai-partai ada di Kim Plus ini tidak berani untuk kemarin untuk menarik dukungan untuk kemudian membiarkan masyarakat punya pilihan yang lebih banyak di masing-masing daerah untuk Pilgub Banten serentak kali ini. Ya itu memang tidak lepas dari kompromi ya karena bagaimanapun kepentingannya tidak hanya Pilkada tetapi juga ada kepentingan yang lebih besar koalisi di tingkat nasional terutama Pasca Pilpres 2024 dan kepentingan misalnya pembentukan kabinet dan konsolidasi di koalisi pendukung pemerintah tetapi misalnya dengan rekonfigurasi dukungan di Banten begitu lalu juga di Jawa Timur jangan lupa dan Jawa Barat itu tetap saja ada dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan partai mengusung calon itu bukan semata karena punya kader tetapi juga dia berhitung ketika misalnya ada kader partai lain yang tingkat elektabilitasnya sangat tinggi penerimaan masyarakatnya juga sangat kuat begitu ya akhirnya ketimbang misalnya berkompetisi tetapi kekalahan sudah amat sangat nyata di depan mata dan kepemimpinan existing pun atau calon yang ada pun itu tidak jelek-jelek amat kan sebenarnya itu juga tidak masalah ya karena calon misalnya calon tunggal memang dibenarkan karena satu sisi untuk mengakomodir tingkat kepemimpinan dan penerimaan rakyat yang baik meskipun sebagai partai sesuai dengan fungsinya mesti mengoptimalkan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik serta mengedepankan eksistensi partai politik di tengah masyarakat. Tapi untuk konteks Jakarta misalnya ini kalau jadi kan akan ada tiga pasangan calon ada Ridwan Kamil Suswono lalu Pramono Bang. Pramono. Dan ya Promono Anung dan Rano Karno dan juga kalau jadi calon persoorangannya mendaftar akan ada tiga. Kenapa kemudian konfigurasi itu tidak berubah di Jakarta itu juga banyak faktor yang mendukung. Bisa jadi karena memang Jakarta ini kan pertaruhan ya bisa dibilang begitu. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang sangat spesifik yang juga menjadi pertimbangan partai-partai. Tapi ketika PKB mengusung sendiri calonnya yang dua-duanya adalah kader PKB di Jawa Timur. Lalu kemudian bagaimana Golkar kemudian berbalik arah ini juga agak unik ya. Dan diakui sendiri oleh Ketua Umum Golkar. Bah Lila Adani ya oke. Ya ada kontribusi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Tapi memang Mbak Maidov putusan MK ini kan terbit tanggal 20 Agustus. Meskipun kita tetap bersenang bahwa ada putusan itu dan itu memecah kebuntuan ketatanegaraan di sejumlah daerah. Tapi kan untuk melakukan rekonfigurasi peta politik itu kan tidak mudah ya. Apalagi kemudian sudah banyak komitmen, surat rekomendasi yang keluar. Jadi kalaupun ada penyesuaian-penyesuaian itu memang nampaknya pada daerah-daerah yang konteks sosial politik lokalnya itu masih sangat dinamis dan cair. Dan kalau kita lihat di Jawa Barat kan ternyata perkembangan terakhir PKS kan tidak satu perahu dengan Kim. Lalu Golkar di Banten juga tidak satu perahu dengan Kim. Tapi kita belum bicara di tingkat yang lebih kecil yaitu kabupaten kota. Nah dampaknya pasti juga ada dari putusan MK. Kalau perihal calon tunggal, nah ini memang ada banyak hal juga. Misalnya tadi pragmatisme kalaupun maju untuk menyambut kekalahan, partai juga tidak terlalu senang begitu. Atau juga kemudian partai merasa dia tidak terlalu mau keluar ongkos di tengah politik biaya tinggi. Itu juga menjadi faktor pertimbangan. Tapi apapun itu putusan MK setidaknya ada dampaknya di sejumlah daerah. Dan situasi ini, makanya saya selalu bilang Mbak, putusan MK itu bukan akhir, dia awal. Untuk apa kita punya putusan MK, tapi kalau pragmatisme politik kita itu masih dominan. Misalnya masih permisif terhadap politik uang, permisif terhadap politisasi birokrasi, ya tidak akan ada maknanya juga begitu. Mbak Titi, saya juga nanti masih akan tanya soal terutama calon-calon yang tampil dadakanlah setelah tidak masuk kemudian dalam beberapa survei, kemudian maju ternyata di pendaftaran hari kedua. Termasuk apakah memang hanya untuk memenuhi saja karena partainya punya kemampuan untuk mengusung kader, tapi ternyata sang calon tidak punya visi dan misi. Tapi nanti ya Mbak Titi kita bahas usah jeda di Breaking News Kompas TV.